selamat menikmati dengan bumbu yang simple juga tidak pakai minyak supaya lebih gampang membuatnya lebih hemat dan juga lebih sehat langsung saja mari kita masak ayam asam pedas bahannya saya menggunakan 1 kg ayam ini sudah dicuci ya cara saya mencucinya tadi saya beri 1 sendok makan garam saya remas-remas-remas lalu dibilas dengan air bersih nah penggunaan garam ini untuk menggantikan karena ayamnya tidak saya siram air panas atau tidak rebus ya supaya lebih sehat setelah ayamnya dicuci bersih lalu kita siapkan bumbu asam pedasnya saya menggunakan ini bahannya ya tidak ada bawang merah saya ganti setengah buah bawang bombay bisa diganti dengan 9 buah bawang merah ini ada 3 siung bawang putih 1 ruas jari jahe jahenya sedikit saja ini untuk penguat rasa tapi kalau kebanyakan nanti pahit kemudian ada 11 buah cabai merah 1 buah jeruk nipis 1 buah tomat ada 5 sendok teh cabai bubuk kalau tidak ada cabai bubuk ganti dengan cabai rawit merah 10 atau 15 buah kemudian nanti akan saya tambahkan dengan lengkuas daun jeruk dan salam masing-masing lengkuasnya 3 ibu jari salam dan daun jeruknya 3 lembar masing-masing nah ini saya haluskan dulu ya bumbu halusnya bawang putih jahe cabai bombay dan juga tomat seperti biasa saya menghaluskan dengan chopper andalan saya mitosiba CH200 ini supaya halus saya tambahkan sedikit air ya kira-kira saya tambahkan 50 sampai 100 cc air cukup 15 detik sudah halus langsung kita ke tempat masak alias kompor nyalakan kompornya ini saya tuang bumbu halusnya ke dalam wajan campur dengan ayam kemudian saya tambahkan 1 sendok teh garam lalu diaduk-aduk kalau ngomongnya lama tuh kadang-kadang udah ada di kepala gak keluar dari mulut sekalinya keluar ntar kepleset setelah diaduk-aduk maaf ya lalu ditutup dan kita masak dulu ya ini gunanya nah itu udah langsung dipercepat videonya supaya kaldu ayamnya keluar dan bumbunya nanti lebih sedap ini tidak menggunakan minyak ya nah ini kaldu ayamnya sudah mulai keluar setelah tadi kita tutup kira-kira 5 menitan kita balik ya lalu saya tambahkan dengan cabai bubuk supaya pedasnya nendang cabai bubuk kering ya itu lebih pedas diaduk-aduk-aduk dulu dites rasanya tutup lagi lalu setelah beberapa waktu sudah kering ya baru kita tambahkan dengan 400 cc air nah ya tadi kan yang pertama agar bumbunya lebih sedap dan ayamnya juga lebih keset ya setelah itu baru kita tambahkan air 400 cc air kita didihkan lagi sebelumnya saya tambahkan dengan 2 sendok teh kaldu bubuk ya biar lebih sedap berarti penyedapnya 1 sendok teh garam dan 2 sendok teh kaldu bubuk tutup lagi buka lagi proses memasaknya kira-kira dari awal sampai nanti matang sekitar 30 menit ya teman-teman diaduk-aduk lalu tes rasa dulu kita tambahkan sebagian dari kemangi saya pakai satu ikat ini separuhnya ya dan separuh atau sebagian dari asamnya atau jeruk nipisnya karena jeruk nipis dimasukin di awal dan di akhir itu aromanya akan berbeda setelah itu diaduk-aduk tutup lagi sebentar biar rasanya terserap dan merdok ini tadi sudah saya masukkan ya lengkuas salam dan daun jeruk 3 lembar daun jeruk 3 lembar daun salam dan 3 ibu jari lengkuas tutup lagi sebentar biar semua aromanya nyatu nah terakhir sudah oke aromanya sudah sedap banget sebelum dimatikan kompornya kita masukkan sebagian atau sisa dari kemanginya dan juga sebagian dari jeruk nipisnya separuh dari jeruk nipisnya nah supaya aromanya kemangi yang sedar dan kemangi yang dimasukkan di tengah itu beda ya nanti lebih sedap nah sudah gini aja teman-teman ini sudah mateng rasanya manis eh kok manis asem gurih dan pedas nah teman-teman demikian resep kali ini request dari salah satu subscriber bok midut semoga suka ya selamat masak sampai ketemu lagi salam kuliner and the surrender maknyus selamat menikmati selamat menikmati